Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Apa kabar semuanya Ini sore ini Disini mendung Eh mendung Hujan, pan mendung lagi Hujan Hujan Tadi saya juga Nemanin anak saya yang ketidur Dianya gak tidur Aduh kacau Padahal Kita Dia harus ditidur Kita yang tidur Aduh enakan tidur Dingin Jadi bawaan yang ngantuk Mudah-mudahan tapi Karena enaknya setelah tidur Saya menjadi cerah Tadinya udah pusing Ada Bagi ngajar Ada-ada gak tau nih kepala Pusing Saya tidur aja jadi seger Yaudah Ada positifnya juga Baik Hari ini Ini kelas A Kelas A berarti Pertemuan ke-6 Pertemuan ke-6 Berarti kita hari ini akan melanjutkan Melanjutkan materinya Tentang diagram Masih di diagram UML Yaitu sequence diagram sama kelas Jadi hari ini nanti dua Dua materi Dua diagram yang akan kita Bahas gitu Yaitu Adalah sequence diagram Sama kelas diagram Nah Biasa ya nanti Saya akan tampilkan Video Tapi mungkin videonya Saya tampilkan untuk sequence aja Karena kalau untuk kelas Mungkin gak terlalu Jauh beda Sama konsep objek Sama kelas kemarin Cuma ada asosiasi Nanti saya jelaskan sedikit aja Secara manual aja Untuk Hubungan antar kelas Kemudian Biasa ada games Terus Dua kali juga Diskusinya ada dua kali Yang pertama untuk Spence Sama satu lagi Untuk Apa Kelas diagram Nah disini Mungkin hari ini Diskusinya Kalau kemarin kan Kita lewat Bukan diskusi sih Studi kasus Studi kasusnya Kita dari Functional Kita bikin In case Tapi untuk Squence Hari ini Squence sama kelas Itu saya udah siapin Koding Kode Jadi Saya gak nyuruh kalian Koding Tapi saya udah siapkan Kodingnya sendiri Nanti kita Menggunakan Reverse engineering Yang mundur Jadi kodingnya udah ada Baru kita bikin Squence sama Mas diagramnya Gitu ya Oke Baik Untuk Penyemangan sore ini Apa ya Saya minta aktifin semua dong Videonya Ayo Yang cewek silahkan Mau siap-siap Pakai jilba Pakai jilba dulu Gitu silahkan Saya minta aktifkan Videonya Semuanya Dihidupkan semua Kameranya Disunjukkan Disunjukkan Dinyalakan semua Kameranya Karena kita mainnya Pake kamera Kamera Silahkan Silahkan dinyalakan semua Kameranya Kameranya dihidupkan Sudah mulai dihidupkan Baik Yang lain Bu Belum mandi Ya udah Gak apa-apa Saya juga gak kesium Maunya Kan cuma ngeliat mukanya Doang Gak apa-apa Ya Boleh Supaya Saya gak ngeliat Itu putih aja Nih Ngeliat juga Muka kalian Sekali-sekali Gitu Walaupun gak Tiap hari Ya Yuk Coba dinyalakan Bentar Belum semua Tunggu Sedikit-sedikit Nih Ayo Ayo Dihidupkan Semua Kameranya Tuh kan Pada cantik-cantik Pada ganteng-ganteng Kalau gini Kalau ngeliat di profil Saya bosan Kayaknya orang ini lagi Orang ini lagi Padahal kan Gak tau profilnya Gitu-gitu aja Kan Berubah-berubah Oke Baik Udah Ayo Siapa nih Beberapa yang belum Daitul Sindi Sindi Ardella Iya Siapa lagi Atika Sama Aji Lagi dihidupkan Nyalakan kameranya Gak nyalain Mikrofon Gak apa-apa Kameranya aja Oke Aji sama Apa nih Oke Baik Ya Atika nih Belum Baik Kita coba main ya Mainnya gimana Mainnya gimana sih Di video itu kan Di zoom Di zoom Di zoom itu kan ada Video filter ya Ya Video filter Video filter Gitu Nah Di situ kan sudah ada beberapa tuh Sudah ada beberapa filter Yang ada di Disediakan oleh zoom Silahkan kalian pilih salah satu Dan kenapa mau pilih itu Silahkan dipilih dulu deh Nanti baru ditanya Kenapa mau pilih itu Ayo Pilih di video filternya Ayo Wih Pakai kacamata langsung Kalau saya apa ya Tuh Saya pilih Saya pilih Saya pilih juga Ayo Boleh coba-coba dulu Saya gak punya bu Kenapa Bapak 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 Apa sih Pakai Emoticon Emoticon Apa sih Frame ya Pakai masker Itu sih Sini cantik juga Tuh Sini Pakai Kayak gitu Kayak apa Dia ya Oke Ada yang Berupa Bacem-bacem Jendera Sengguhan Koneksi Oke Oke Baik Ada yang Boleh Sudah Mudah-mudahan Ya Saya doain Ini aja Bu Mizinmu Jemuran Dikin Iya Silahkan Di 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 sebelah Saya Jika ada Jemuran Tenang aja Boleh Itu Ya Hujan Kalau enggak Nampukan Bau Masih Pada Ngubah-ngubah Masih Pada Yang mana Cari yang cantik Cari yang bagus Ada Ayo Yang belum Pada Ganti Filter Video Filternya Boleh Belum Tidur Belum Tidur Ya Baru Nyubah-nyubah Belum Memutuskan Belum Baru Dicoba Cari yang mana Yang bagus Yang mana Bagus Di muka Gak juga Sesuai Dengan Apa Yang Kira-kira Apa Yang Kenapa Pengen Itu aja Boleh Jadi Ada Yang Punjak Laut Salman Oke Saya Hitung Sampai Sepuluh Sampai Sepuluh Pilih yang Memang Menurut Kalian Sudah Kenapa Mau pilih Itu Ada alasannya Oke Kita mulai Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Oke Stop ya Udah Di hp Gimana caranya Saya juga Gak tahu Bapaknya saya juga Gak tahu Ada yang Tahu gak Gimana caranya Di hp Saya juga Gak tahu Otak atik Sebenarnya Oke Ada yang tahu Boleh kasih tahu Temannya Baik Sekarang Saya mulai dulu Kenapa Saya pilih Loading Kenapa Karena Memang otak Saya lagi Loading Banyak Pikiran Kalian Tahu Jadi Loadingnya Belum 100% Menunjukkan Tapi Alhamdulillah Sedikit-sedikit Sudah selesai Ujiannya Sudah selesai Kemarin Ada progres Terus Laporannya Tinggal Lampiran Aja Terus Lapi Informat Sedikit lagi Masih ada Progres yang Belum Selesai Mudah-mudahan Bisa Selesai Secepatnya Jadi Bisa Loadingnya 100% Progresnya Selesai Dengan 100% Oke Sekarang Saya Coba Ke sebelah Saya Di sebelah Saya Itu Ada Muhammad Riza Silahkan Kita Ambil Lima Orang Aja Kenapa Mau Pilih Filter Itu Boleh Silahkan Kalau Nggak Salah Filter In Zoom Mungkin Karena Ini Karena Topik Hobi Multimedia Ada Frame-frame Lagi Iseng Aja Pengen Coba In Zoom Oke Baik Sekarang Muhammad Riza Pilih Satu Temannya Boleh Bebas Atau Menurut Kamu Yang Paling Unik Atau Atau Silahkan Kamu Pilih Alman Alfarizi Bu Silahkan Mana Ini Alfar Ya 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 Alman Alfarizi Silahkan Hari-hari Ternyata Dibawa Oh Yang Pakai Kopi Oke Silahkan Kenapa Itu Pagi Musim Hujan Bu Jadi Temanya Tentang Air Bu Jumuran Gak Kering Ternyata Ternyata Jadi Mau pilih Itu Karena Musim Hujan Jadi Temanya Tentang Air Gitu Ya Kamu Kayak Di dalam Kolam Berenang Lagi Di Dalam Laut Dalam Laut Aduh Kan Gak Singron Dalam Laut Baik Baik Sekarang Pilih Lagi Teman Tidak 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 Satu Orang Tidak Boleh Boleh Adam 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 Halo Adam Nah Itu Dia Di atas Ya Oke Adam Kenapa Sebenarnya Tidak Ada Filosofi Yang Yang Apa Namanya Ini Cuma Ising Ma Ibu Tapi Mungkin Biar Lebih Ingat Kematian Biar Kematian Iya Ini ada Temannya Biar Simulasi Sisi Kubur Adam Semoga Kita Selalu Itu Gak Bisa Lepas Dari Manusia Namanya Manusia Pasti Ada Bakal Menunggu Waktunya Tinggal Bagaimana Kita Mengingatkan Dan Kita Menjalani Sisa Hidup Kita Oke Baik Terima kasih Adam Terus Lanjut Adam Pilih Satu Pilih dulu Yang mana Yang kira-kira Lucu Bukan lucu Yang unik Gitu Boleh Mungkin Kidayatulau Kidayatulau Mana Kidayatulau Ini dia Pake kacamata Boboho Kenapa 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 Biar Biar gak Kelihatan Mata Ngantuk Aduh Menutupi Menutupi Dari Biar gak Kelihatan Matanya Lagi Ngantuk Ternyata Hidayatulau Ngantuk Benar Benar Yakin Nanti Saya Suruh Close Kamera Tidur Iya Gak 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 Baik Terima Kasih Hidayatulau Ayo Lanjut Satu Lagi Siapa Amanda 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 Halo Amanda Ayo Saya Belum Berjindah Oh Iya Silahkan Amanda Itu Pake Apa Pake Blush On Time Stem Gitu Apa Itu Boleh Gimana Amanda Kupu Lagi Ngetrend Saya Kudet Lagi Ngetrend Oh Gitu Jadi Saya Pak Apa Namanya Itu Stem Stem Sekarang Atau Apa Saya Gak Tau Suka TikTok Biasanya Di TikTok Gak Apa Ya Suka Yang Kayak Gitu Main Main Lagi Ngetrend Kupu Sekarang Oke Oke Saya Gak Tau Ya Sudah Pake Filter Tilt Oke Baik Terima Kasih Amanda Cukup Ya Gak Mungkin Tanya Satu Satu Habis Waktu Kita Nanti Jadi Kita Bukan Apa Ya Mengajakin Kalian Main Supaya Seger Dulu Matanya Yang Tadi Ngetuk Jadi Lumayan Seger Walaupun Gak Seger Amat Masih Ngetuk Juga Ya Udah Tidak Ada Ada Kebaruan Sambil Saya Ngelihat Kalian Yang Masih Mudah Mudah Masih Cantik Ganteng Terus Juga Siapa Tau Apa Yang Maksud Kita Ada Kita Punya Sesuatu Keinginan Yang Kita Sampaikan Lalu Filter Ini Bisa Terwujud Walaupun Yang Menunggu Sisa Kubur Apa Tadi Ya Itu Mengingatkan Kita Jadi Ada Maksud Tersendiri Dari Apa Yang Kita Tampilkan Begitu Oke Terima kasih Mau close Videonya Juga Gak Apa Boleh Karena Nanti Takut Nih Potanya Berat Ya Terima Kasih Mau Gak Mau close Videonya Juga Gak Apa Oke Ya Naik Saya Juga Matiin Malu Pakai Filter Menang Aja Oke Baik Loading Loadingnya Ilang Ternyata Loadingnya Masih Kan Nempel Sampai Akhir Oke Nah Sekarang Seperti Biasa Kita Saya Tampilkan Video Dulu Untuk Sequence Tapi Untuk Kelas Nanti Saya Jelaskan Secara Ini Aja Oke Sebentar Kok Videonya Gak Lama Ini Pendahuluan Saya Skip Aja Ya Oke Selamat Menonton Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Saya bisa membuat video pembelajaran kembali Ya Melanjutkan dari Pelajaran yang sudah kita Pelajari Yaitu pada tahap Pengembangan perangkat lunak Untuk step 2 Yaitu adalah Pembuatan desain Ya Disini Untuk kali ini Videonya mengenai Pembuatan Sequence Diagram Atau Diagram Sequence Nah Jadi sebelum Video sebelumnya Sudah dibuat Use case Kemudian Dirunak menjadi Skenario Ya Skenario use case Kemudian Menjadi Aktiviti Dari skenario Jadi Aktiviti Diagram Kemudian Disini Kita membuat Sequence Diagram Nah Sebelum Sequence Diagram Disini Sebenarnya Saya jelaskan sedikit Ya Saya jelaskan sedikit Bagaimana sih Untuk Perangkat lunak Pengembangan perangkat lunak Untuk Untuk legacy system Sebenarnya Dia ada dua Dua macam Ada forward engineering Sama reverse engineering Kalau forward engineering Itu kita mulai dari Analisis Desain Coding Testing Gitu ya Mulai dari Memang Programnya belum ada Gitu Mulai dari programnya Tidak ada Menjadi programnya Yang sudah ada Nah Ada lagi yang Forward engineering Itu Programnya udah ada Baru kita runut Menjadi design Baru ke Analisis Atau dari Kode Programnya sudah selesai Baru dibikin Analisisnya Itu Sebenarnya Kalau untuk Forward Reverse engineering Itu untuk Yang Legasi Atau yang Sistem Yang sudah Ada Sebelumnya Tapi disini Untuk membuat Khusus untuk Membuatan Skenario Eh sorry Bukan skenario 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 Mereka Mereka Membutuhkan Berpikir Bagaimana Membuat Kelas-kelas Dan Objek-objek Dan Metod Yang akan Terlibat Nah Itu Butuh Memang Saya tidak Menyalahkan Bahwa Itu butuh Yang namanya Sebuah Apa ya Latihan Yang terus-menerus Ketika Membuat Forward Engineering Latihan Orang Yang sudah Biasa Aja Kadang Salah Mendefinisikan Kelas Yang harus Dibentuk Kelas Yang dibentuk Misalnya Kelas Apa Kemudian Metod Isinya Apa Saja Itu Kadang Sulit Itu Tidak Menyalahkan Sehingga Di sini Ketika Membuat Sequence Diagram Mungkin Kalau Sampai Pada Tahap Activity Diagram Mahasiswa Masih bisa Programnya Belum Ada Tapi Masih Bisa Berpikir Bagaimana Jalan Programnya Tapi Ketika Masuk Ke Sequence Diagram Itu Akan Kesulitan Kalau Programnya Belum Ada Oleh Karena Itu Di sini Untuk Sequence Diagram Sama Kelas Diagram Nanti Kedepannya Video Selanjutnya Itu Saya Menggunakan Forward Reverse Engineering Reverse Engineering Jadi Istilahnya Programnya Sudah Ada Nanti Baru Kita Bikin Sequence Itu Lebih Mempermudah Lebih Mempermudah Mahasiswa Ketika Belajar Membuat Sequence Diagram Karena Memang Mahasiswa Pengalamannya Sedikit Atau Apalagi Yang Baru Benar Benar Pertama Kali Melihat Yang Namanya Program Bikin Sequence Diagram Itu Akan Pusing Sendiri Tidak Jelas Apa Yang Dibuat Sehingga Makanya Kebanyakan Kalau Saya Sendiri Sudah Sampai Aktiviti Yaudah Bikin Program Dulu Program Jadi Baru Nanti Kita Bikin Sequence Lebih Gampang Di Sini Kemarin Sudah Saya Buat Contoh Kasusnya Yaitu Login Login Di Apa Namanya Di Activity Login Input Username Login Kemudian Kalau Benar Dia Masuk Form Kalau Salah Dia Kasih Peringatan Seperti Ini Nah Nah Disini Saya Sudah Akan Menerapkan Forward Engineering Tadi Sorry Reverse Engineering Tadi Jadi Saya Sudah Membuatkan Program Kecil Hanya Untuk Login Aja Sebenarnya Untuk Bagian Activity Yang Ini Jadi Disini Sudah Saya Buatkan Ini Tampilannya Sorry Saya Lupa Memberikan Tampilan Kalau Dia Salah Ya Lupa Tampilan Kalau Dia Salah Bagaimana Ya Saya Lupa Ini Tampilan Awal Jadi Sesuai Dengan Activity Sebenarnya Username Masukkan Username Tampilannya Di Program Sendiri Bukan Ke Database Tapi Kalau Misalnya Pemeriksaannya Atau Pengecekannya Ke Database Berarti Akan Terhubung Ke Database Lagi Nah Disini Adalah Untuk Login Kemudian Disini Kalau Berhasil Dia Masuk Ke Main Form Seperti Itu Nah Kalian Bisa Lihat Bahwa Nah Jadinya Ini Adalah Program Kodenya Ya Kodenya Nah Disini Menjadi Sequence Diagramnya Jadi Seperti Ini Ya Jadi Seperti Ini Oke Sebelum Saya Jelaskan Ini Untuk Apa Untuk Apa Segala Macem Saya Jelaskan Dulu Notasi Notasinya Disini Ada Aktor Yang terlibat Misalnya Ini Calon Mahasiswa Harusnya Calon Mahasiswa Disini Ya Ini Ada Aktor Kemudian Yang Di Kotak Yang Ini Ini Adalah Nama Kelasnya Kalian Kalau Bisa Dilihat Disini Ada Titik 2 Titik 2 Nama Kelasnya Titik 2 Sebenarnya Di depan Nama Kelasnya Ini Boleh Ditambahkan Nama Objek 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 Misalnya Form Login Nama Objek Kalau Disini Ada Login Di depannya Ada Nama Objek Misalnya Disini Dibikin Objek Objek Login Berarti Log Titik 2 Login Berarti Nama Objek Login Itu Nama Kelasnya Kenapa Boleh Dibuat Seperti Itu Karena Bisa Jadi Ketika Pembuatan Ini Sequence Diagram Membutuhkan Lebih Dari Satu Objek Yang Dibentuk Dari Satu Kelas Misalnya Login Log Misalnya Log 1 Log 2 Itu Objek Tapi Makanya Untuk Menyasati Supaya Supaya Nggak Ambigu Nggak Bingung Makanya Boleh Ditaruh Nama Objek Di Depan Tapi Kalau Hanya Satu Objek Yang Dihidupkan Dari Satu Kelas Yaudah Nggak Perlu Nama Objek Tapi Kalau Misalnya Lebih Dari Satu Objek Yang Dibuat Dari Satu Kelas Yang Sama Itu Biasanya Ditambahkan Nama Objek Di Depan Kemudian Ini Juga Nama Kelas Main Form Jadi Di Sini Ada Kelas Form Login Jadi Kelas Di Sini Kemudian Ini Adalah Login Kelas Login Jadi Kelas Di Sini Dan Ini Adalah Main Form Di Sini Menjadi Klas Di Sini Kemudian Disini Ada Lifetime Ini Yang Garis Disini Ini Adalah Lifetime Lifetime Ini Menandakan Kapan Dia Hidup Kelas ini Hidupnya Sampai Kapan Atau Objek Ini Hidupnya Sampai Kapan Jadi Ini Ada Lifetimen Biasanya Seperti Ini Lifetime Dari Objek Atau Kelas Yang Terakhir Pasti Akan Lebih Apa Namanya Akan Mati Duluan Dibandingkan Yang Terakhir Yang Awal Ini Main Form Dia Akan Menunggu Ini Akan Stop Dulu Baru Stop Sini Baru Stop Sini Ini Adalah Lifetimen Jadi Siklus Hidup Kapan Dia Mulai Hidup Dan Kapan Dia Mati Objek Ini Bisa Dihidupkan Dan Bisa Dijustroy Atau Dihapus Nah Ini Kapan Dia Hidup Kapan Dia Destroy Ini Adalah Lifetime Kemudian Ini Ada Garis Ini Adalah Proses Atau Apa Yang Bisa Dipanggil Proses Atau Sinkronus Yang Dipanggil Nah Disini Nanti Adalah Nama Metod Berisi Nama Metod Yang Dipanggil Nah Kemudian Disini Ada Option Option Ini Kayak If Else Atau Pengkondisian Jadi Kalau ada Kondisi Ya Dibuat Option Ya Kemudian Kalau Misalnya Nanti Ada Looping Atau Ada Perulangan Itu Pakai Loop Ada Loop Satu Lagi Karena Disini Tidak Pakai Pengulangan Jadi Tidak Ada Loop Sebenarnya Bentuknya Sama Tapi Dia Loop Loop Dari Mana Sampai Kapan Kemudian Disini Ada Create Garis Seperti Ini Ada Create Itu Berarti Membentuk Objek Baru Membuat Objek Baru Oke Ini Adalah Notasi Notasinya Sekarang Saya Jelaskan Bagaimana Cara Membuatnya Nah Sekarang Kita Mulai Dari Aktor Aktor Ini Adalah Ketika Aktor Ngeklik Tombol Login Dia Baru Jalan Gitu Tombol Login Ada Dimana Tombol Login Berarti Ada Di Form Login Form Login Disini Disini Ada Atribut Login Log Sama Dengan New Login Berarti Dia Akan Hidup Kalau Pada Saat Di Awal Dia Sudah Hidup Nah Sekarang Ketika Dia Klik Button Login Action Perform Ini Klik Button Login Action Perform Dia Akan Ngambil Username Sama Password Kemudian Dia Akan Klik Button Kemudian Setelah Klik Button Dia Akan Lihat Dia Akan Log Titik Proses Login Dia Akan Memanggil Metode Proses Login Yang Ada Di Objek Log Log Itu Login Berarti Dia Dari From Login Dia Akan Memanggil Metode Proses Login Disini Berarti Disini Adalah Proses Login Yang Ada Di Objek Login Seperti Itu Objek Login Objek Login Proses Login Berarti Manggil Dari Sini Ke Proses Login Begitu Sudah Berarti Sekarang Kita Lari Ke Metode Proses Login Mana Metode Proses Login Berarti Metode Proses Login Ada Di Kelas Login Lihat Ini Ada Proses Login Apa Yang Dilakukan Di Dalam Proses Login Disini Ada Pengkondisian If Jika Username Benar Password Benar Saya Gabungkan Aja Ini Ya Saya Buat Option Kondisi Jika Dia Benar Username Sama Password Misalnya Contohnya Dela Admin Maka Apa Yang Dilakukan Maka Dia Akan New Main Form Show Berarti Dia Akan Meng-create Atau Membuat Main Form Disini Main Form Gitu Kemudian Kalau Misalkan Dia Salah Ya Berarti Dia Masuk Ke Else Disini Kan Else Disini Ada Else Maka Dia Akan Menampilkan Error Error Message Nah Print Password Salah Atau Visernamenya Yang Salah Error Message Begitu Cara Membuat Squash Diagram Jadi Karena Disini Main Form Nggak Ada Apa Apa Ya Jadi Saya Hanya Meng-create Aja Terus Nanti Diapakan Selanjutnya Sesuai Dengan Activity Nya Misalnya Input Data Atau Apa Nanti Disesuaikan Dia Menjadi Sebuah Squash Diagram Lagi Nah Tapi Kalau Untuk Proses Login Dia Seperti Ini Itu Adalah Mulai Dari Aktor Neklik Tombol Apa Aktor Klik Tombol Button Login Di Form Login Klik Tombol Button Login Perform Kemudian Di Dalam Button Login Perform Apa Yang Dilakukan Dia Memanggil Proses Login Metode Proses Login Yang Ada Di Dalam Objek Login Log Log Titik Proses Login Berarti Dia Akan Manggil Kesini Yang Ada Di Login Proses Login Kemudian Kita Buka Lagi Proses Login Maka Disini Apa Yang Dilakukan Maka Dia Akan Ada Kondisi Berarti Tambahkan Option Option Apa Username Sama Password Benar Maka Apa Yang Dikerjakan Kalau Dia Salah Apa Yang Dikerjakan Jadi Spence Diagram Menggambarkan Interaksi Antara Objek Yang Ada Di Sekitar Termasuk Menggunakan Display Berupa Message Yang Digambarkan Terhadap Waktu Terhadap Vertical Sama Horizontal Tadi Ada Waktunya Ada Objek Objek Yang Terkait Ada Lifetimen Tadi Menggambarkan Skenario Atau Rangkaian Langkah Langkah Response Jadi Kalau Aktiviti Tadi Masih Secara Umum Tapi Kalau Sequence Diagram Dia Sudah Menggambarkan Apa Yang Terjadi Antara Satu Objek Dengan Objek Yang Lain Dimensinya Ada Vertical Sama Horizontal Menggambarkan Skenario Langkah Yang Lebih Lengkap Sudah Ada Ke Objek Dan Metod Yang Dipanggil Itu Adalah Sequence Diagram Mungkin Untuk Video Pembelajaran Tentang Sequence Diagram Saya Cukupkan Sampai Di Sini Kalaupun Ada Pertanyaan Oke Jadi Sudah Sudah Kita Tonton Bagaimana Membuat Sequence Diagram Saya Jelaskan Juga Kembali Sedikit Sequence Diagram Di 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 Sequence Diagram Bagaimana Membuat Sequence Diagram Itu Harusnya Memang Dari Activity Lanjut Ke Sequence Diagram Tapi Disini Saya Contohkan Kebalik Dari Kode Kode Bikin Sequence Diagram Karena Itu Tadi Kita Menggunakan Reverse Engineering Yang Mempermudah Mahasiswa Untuk Membuat Membuat Sequence Karena Biasanya Biasanya Mahasiswa Suka Bingung Kalau Bikin Kodenya Belum Ada Terus Metodnya Nanti Discoence Menggul Apa Nah Disini Kita Menggunakan Cara Yang Namanya Untuk Reverse Engineering Tadi Jadi Disini Sudah Saya Contohkan Sudah Disiapkan Sebuah Kode Yang Sederhana Sekali Nanti Saya Siapkan Kode Yang Sederhana Sekali Jadi Untuk Sistem Informasi Akademik Ini Ada Login Kemudian Kalau Berhasil Login Masukkan Form Untuk Masukkan Data Calon Data Induk Untuk Calon Mahasiswa Masukkan Terus Kalau Dikan Cansel Maka Dia Batal Sehingga Disini Ada Tiga Menghasilkan Tiga Kelas Yang Pertama Kelas Form Login Kemudian Kelas Login Dan Kelas Menform Jadi Kelas Form Login Ini Adalah Kelas Apa Kelas Premnya Ya Kelas Login Disini Untuk Melakukan Proses Login Kemudian Mainform Misalnya Menampilkan Form Lain Kalau Sudah Selesai Jadi Saya Jelaskan Dulu Di Kodenya Ini Sedikit Jadi Pada Saat Mainform Frame Ini Pakai Java Login Log Kemudian Kalian Lihat Kalau Seperti Ini Di Java Itu Berarti Dia Membuat Objek Kelas Itu Membuat Objek Kelas Itu Menginstansiasinya Menjadi Objek Saya juga Dibilang Bahwa Pada saat Content Objek Sama Kelas Satu Kelas Bisa Menghasilkan Banyak Objek Ini Kelas Ini Adalah Kelas Login Login Ini Kelas Sedangkan Login Ini Adalah Objek Yang Dihasilkan Oleh Kelas Login Jadi Misalnya Mau Login Ini Dibentuk Banyak Itu Boleh Nggak Boleh Jadi Nanti Misalnya Login Log 1 Sama Dengan New Login Boleh Berarti Objeknya Namanya Log Sama Log 1 Misalnya Bentuk Login 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 Boleh Nggak Boleh Berarti Nama Objeknya Adalah Log 2 Jadi Ada 3 Objek Login Objek Dari Kelas Login 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 Misalnya Kayak Gitu Boleh Kemudian Disini Tadi Pada Saat Login Di Form Ini Kodenya Ini Kemudian Kalau Masukin Password Sama Username Username Sama Password Kemudian Klik Tombol Login Itu Disini Tombol Login Action Button Login Apa Yang Dilakukan Dia Akan Mengambil User Dari Get Text Text Yang Disini Sama Password Yang Ada Di Text Untuk Password Kemudian Setelah Diambil Dapat Dia Akan Melakukan Proses Log Titik Proses Login Log Ini Apa Objek Tadi Ini Objek Ini Log Tadi Yang Ada Di Objek Log Titik Proses Login Proses Login Ini Dari Mana Dari Sini Nanti Metode Yang Ada Di Dalam Kelasnya Si Login Itu Ada Proses Login Berarti Nanti Alurnya Dia Kesini Ke Proses Login Kita Lihat Oke Kebetulan Habis Memang Sekarang Kita Lihat Di Kelas Login Ada Dua Atributnya Username Sama Password Kemudian Public Void Proses Login Metodnya Proses Login Dengan Dua Parameter Ada V Username Sama V Password Untuk Menampung Dua Parameter Yang Dikirimkan Dari Frame Tadi Ditampung Disini Kemudian Dia Disusername Ini Nisi 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 Nisamakan Nilainya Kemudian Jika Username Sama Sama Dengan Admin Ini Saya Nggak Pakai Database Yang Saya Bilang Sangat Sederhana Tadi Saya Nggak Pakai Database Coba Cuma Masukin Kalau Sama Sudah Keluar Admin Admin Maka Dia Akan Menampilkan Mainform Tampil Mainform Ini Tapi Kalau Misalnya Dia Gagal Salah Salah Usain Password Maka Tampil Ini Atau Misalkan Klik Tombol Cancel Juga Sama Begitu Oh Ini Bukan Cancel Harusnya Cancel Jadi Kalau Disini Dia Hanya Kalau Usain Salah Sama Password Salah Mengecekan Terus Udah Di Mainform Belum Ada Apa-apa Sehingga Jadi Di Squares Gimana Bu Kita Lihat Kita Sudah Membuat Beberapa Use Case Kemarin Jadi Setiap Satu Use Case Itu Akan Menjadi Satu Scen Sama Kayak Satu Use Case Jadi Satu Scenario Ini Juga Satu Use Case Menjadi Satu Scen Misalnya Yang Mau Kita Kembangkan Disini Adalah Use Case Untuk Login Berarti Kita Mulai Dari Klik Tombol Login Kita Telusuri Dari Klik Tombol Login Jadi Aktor Klik Tombol Login Nama Tombol Login Button Login Action Perform Yaudah Copy Berarti Dari Sini Dia Masuk Ke Form Login Dengan Mengklik Button Login Action Perform Ini Lifeline Nya Naik Ke Atas Activation Langsung Naik Nah Gitu Jadi Kalau Mau Login Dia Harus Klik Tombol Ini Si Aktor Tombol Mana Ini Klik Tombol Ini Maka Dia Masuk Ke Tombol Ini Sebenarnya Ada Dimana Ada Metode Ini Ada Dimana Ada Dalam Form Login Ini Kan Class Form Login Berarti Ada Di Form Login Dia Manggil Disini Jadi Kita Mulai Dari Formnya Dulu Formnya Ada Tombolnya Tombol itu Akan Melakukan Sesuatu Akan Melakukan Proses Kita Mulai Dari Tombolnya Disini Kemudian Terus Lanjutnya Gimana Lagi Lanjutnya Adalah Apa Yang Dilakukan Dalam Tombol Login Action Perform Kita Lihat Kita Baca Yang Ada Di Dalam Tombol Login Action Perform Disini Kita Baca Yang Kita Ambil Itu Adalah Proses Manggil Metode Ke Kelas Lain Atau Kelas Yang Kita Buat Manggil Metode Yang Ada Di Dalam Kelas Yang Sudah Kita Bentuk Tapi Bagaimana Kalau Misalnya Ini Sebenarnya Kelas Juga Ini Sebenarnya Username Sebenarnya Objek Bukan Yang Kita Buat Ini Bawaan Dari Saya Buat Pake NetBeans Dari Java Dari NetBeans Nggak Usah Kita Pedulikan Jadi Kita Pedulikan Yang Metode Sama Objek Yang Kita Bentuk Sendiri Yang Dibentuk Sendiri Ini Dari 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 Sistem Nggak Usah Dilihat Lewatin Terus Yang Mana Ini Log Ini Dari Objek Ini Objek Objek Dari Kelas Login Berarti Kita Bentuk Kelas Thread Untuk Kelas Untuk Kelas Kemudian Apa Metode Apa Yang Dia Panggil Dari Objek Ini Adalah Proses Login Dari Form Login Manggil Metode Proses Ini Metode Proses Login Yang Ada Di Dalam Kelas Login Berarti Proses Login Ini Kelas Login Ini Dari Form Login Manggil Kesini Oke Terus Kemana Lagi Buka Metode Proses Login Buka Ini Adalah Metode Proses Login Apa Cuma Nambahin Nama Kemudian If Tidak Kondisi If Username Equals Admin Sama Password Admin Sama Admin Maka Oh Ada If Baru Kita Berkasih Option Option Saya Gabung Username Dan Password Adalah Admin Ini Untuk Menendelkan Ini Maka Dia Akan Create New Ini Kan Nge Create Kalau Ada New Ini Pasti Nge Create Membuat Objek Dari Metode Create Mainform Membuat Mainform Dan Menampilkan Ini ya Maksudnya Terus Dia Bagaimana Dia kan Nge-create Iya Kalau Kalian Lihat Bedanya Kenapa Ini di bawah Kok ini di atas Bu Kenapa Ini di bawah Karena Dia nge-create Baru disini Jadi Ketika Metode Ini Dihidupkan Atau Dijalankan Dia baru Dibuat Beda Sama Disini Tadi Dia nge-login Login kok Di atas Bu Karena Dia sudah Dibuat Sebelum Metode Atau Button Tadi Dihidupkan Jadi Dia udah Hidup Duluan Si Objek Login Itu Sudah Hidup Duluan Kalau Ini Baru Hidup Ketika Kita Klik Ketika Masuk Proses Login Baru Dia hidup Makanya Create-nya Ada Di bawah Bukan Di atas Gitu Ya Dia nge-create Kemudian Kalau Dia salah Dia menampilkan Ini Apa Sistem outprint Menampilkan error message Pesan kesalahan Else Sudah Ya udah Karena gak ada lagi yang dipanggilkan Selesai Sebenarnya sama gak bu Sama yang si aktivitinya Sama nih Kalau benar kemana Kalau salah kemana Gitu kan tinggal Nah Begitu Ya Jadi Sekarang notasinya Ada aktor Ini tadi sudah dijelaskan bahwa Untuk nama kelas itu petak Depannya ini ada titik dua Di belakangnya ada form login Form login itu adalah nama kelas Sebenarnya di depannya itu ada objek Misalnya Login tadi Saya bilang kan login log satu sama dengan login Login log dua sama dengan login Kalau misalnya itu kan sama-sama membentuk Objek dari kelas yang sama Nah boleh ditambahkan disini Ada namanya misalnya log satu Untuk pembeda Ketika kita menggunakan Misalnya di dalam suatu proses Kita butuh Membuat Atau membentuk objek Beberapa objek Dari satu kelas yang sama Kan boleh Ya itu Makanya di depannya Boleh ditambahkan Boleh gak bu Kalau dia hanya bentuk satu objek Tapi Satu objek dari satu kelas Kita bikin depannya ada objek Ya gak apa-apa Gak apa-apa Biasanya ini kalian tulis Log titik dua login Boleh Log itu menandakan apa Nama objeknya Login menandakan apa Nama kelasnya Begitu Berarti ada objek log Dari kelas login Gitu ya Nah kemudian disini ada Lifetime Lifetime disini ada activation Berapa lama dia akan hidup Nah disebutkan tadi bahwa Makin ujung disini Makin lama dia hidup Kalian bayangin aja Kalau Kalau misalnya login Loginnya hidupnya disini Kalian buat untuk form login Sampai sini Stop Gak dipanjangin Sampai bawah Maksud saya Jadinya gimana Kalian bayangin Nanti dia tampilnya kemana Kalau formnya udah mati Duluan Aneh kan Harusnya kan Formnya masih tetap hidup Tapi prosesnya jalan Terus nanti menampilkan Hasilnya kan ke form lagi Harusnya dipanjangin Gitu Kemudian Ini untuk Garis-garisnya Itu kalau misalnya Dia hanya memanggil Dia pakai tanda panah Tanda panah Ke metode Yang mana Ke Metode Ke kelas yang mana Atau Mengembangin di kelas Metode tersebut ada di kelas mana Ini juga Kemudian kalau Crit harusnya putus-putus Harusnya putus-putus Garisnya Kemudian ada tanda Crit di atas Ada option Ada juga Looping Kalau looping itu loop Nanti loopnya sampai berapa Sampai berapa Dari mana sampai mana Kalau ada looping Kebetulan disini belum ada looping Hanya ada Kondisi Begitu Oke Oke Disquence Gimana Ada pertanyaan Silakan Kalau ada pertanyaan Belum Kalau belum saya lanjut sedikit ke Kelas Ada yang mau tanya Belum ya Oke Baik Di kelas diagram Sebenarnya cara bikin kelas Untuk mengakses Emang akses Mengidentifikasi Atribut sama Metode Sudah saya jelaskan ya Kemarin ya Itu dari kasus ya Sekarang Lebih gampang lagi Kalau udah ada kodenya Kalau kelas Kalian lihat Kita untuk bikin kelas Kita Satu-satu dulu ya Kita identifikasi Kelasnya dulu Kelasnya berarti Ada kelas login Ini apa tulisannya Login Login Kelas form login Berarti kan Ada kelas login Ada main form Berarti Pertama Form login dulu Form login Buat form login di atas Buat form login di atas Ini ya Namanya berarti kan Nama kelas Terus Isinya Bagaimana atributnya Atributnya yang berarti Yang di luar Di luar Kot kan Kalian Nah ini masuk atribut Enggak bu Karena ini objek Iya Dia masukkan dalam atribut Berarti atributnya Nama Tipe Apa Nama variabelnya adalah Log Atau Objek ya Kemudian nama Oke Sorry Ngefreeze Gak tau Dari tadi Ngefreeze Kayaknya terlalu berat Memikul beban Baik Lanjut ya Jadi Nama Ini nama objeknya Iya Sebenarnya objek itu kan Nama variabel Login itu kan Jadi tipe data Kalau kalian ingat ADT Kan kayak gitu Sama aja Jadi log itu Menjadi variabel Login itu Menjadi tipe data Tipe data kelas Tapi dia Nah login Gitu Udah Terus Metodnya apa Bu Ya ini Private point Metod kan Udah taruh Dapet Selesai satu kelas Kelas kedua Login Login Ini login Terus Atributnya apa Gini Tinggal kan Username Titik 2 string Password Titik 2 string Gitu Ya kan Kemudian Metodnya apa Ini Proses login Gitu Sudah Selesai Kebetulan memang Gak ada Metod lain Sekarang Keras mainform Mainform itu Ini doang Atributnya ada Enggak Memang kosong Metodnya apa Memang kosong Memang belum diisi Udah Selesai Terus bagaimana Hubungannya Sebelum Sebelum hubungan Hubungan dia Masih baik-baik Saja Kita lihat dulu Ininya Akses Identifier nya Ingat ya Kalau dia private Kalau dia private Atau public Atau Protective Kalau protective Pagar Pakai pagar Nah ini ya Kalau dia private Ini ada minus Minus-minus Itu apa Dari tadi Yaitu Private Kemudian Kalau dia plus Itu apa Public Kalau private Itu minus Kalau public Itu plus Udah Numpah kan Ini public kan Ini private kan Minus Itu Ini private kan Ini minus Di atas kan Gak ada apa-apa Berarti dia public Plus Selesai Terus hubungannya Gimana Hubungannya Kita lihat Di Sequence Saya balik lagi Ke Sequence Sebentar Saya copy aja deh Gimana ini Selamat 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 menikmati selamat menikmati nah kita lihat ke sequence di sequence tadi yang mana yang berhubungan dari form login ngubunginnya kemana ke login kan saya ngapas ngepush tadi form login ada garisnya kemana aja form login garisnya itu cuman ke login terus dari form login ada gak garis ke main form ada gak misalnya kayak gini itu gitu ke sana ada gak? gak ada kan berarti form login hanya hubungannya sama login doang terus login ke siapa aja yang ada garis ada hubungan ke form login ya udah tadi kan satu terus ke main form ada gak? ada nih ke create berarti hubungannya dari form login ke login dari login ke main form makanya disini hubungannya kayak gitu dari form login ke login dari form login ke login dari login ke main form gak ada hubungan dari sini ke sini gak ada kenapa? karena di sequence tadi gak ada garisnya dari form login ke main form udah bu iya udah apalagi gitu ya jadi jadinya kayak gini iya kayak gini doang butuh ke last diagram ya sebenarnya ada ini ya multiplicity itu satu kebanyak sebenarnya itu pembuatan atau pembentukan objek ya jadi sebenarnya form login itu bisa membentuk membentuk ya membentuk berapa banyak gitu satu form login bisa menghasilkan banyak objek dari kelas login kayak gitu doang nah satu kebanyak atau satu satu form login itu hanya satu satu apa sih satu 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 form login hanya boleh satu satu kelas login gitu tapi kalau biasanya sih kalau enggak bukan untuk kalau untuk PA sih jarang pakai multiplicity cukup dengan hubungannya aja nah tapi hubungannya ada beberapa memang ada yang biasa ya generalisasi asosiasi dependensi gitu asosiasi yang komposit ya yang dia hanya berhubungan ini terus kan ada agregasi agregasi sama komposit agregasi itu salah satu dari asosiasi kalau kalian tahu kan ada apa sih komposit yang saya jelasin mobil mobil pas konsep konsep objek nah mobil itu konsep komposit generalisasi ya kalau misalnya ada turunan pakai generalisasi yang biasanya sih dipakai kalau enggak asosiasi komposit sama generalisasi udah gitu yang lain sih sebenarnya jarang jarang muncul apalagi kalau sistemnya sistem-sistem biasa gitu ya yang enggak terlalu banyak itu mah jarang muncul yang penting kalian ini nanti bisa kalian baca sendiri lah ya terdiri dari kewarisan hubungan dinamis sekuensi yang akan dijelaskan ya begitulah hubungannya enggak terlalu banyak oke sampai sini ada pertanyaan untuk sekuensi sama kelas jadi kemarin kan untuk kelas kita lewatnya menggalinya lewat lewat kasus mengidentifikasi kelas sama objek sama kelas attribute method nah sekarang kita pakai yang reverse reverse itu dari coding menurut saya mah lebih gampang kenapa karena copy case tidak begitu daripada kalian lewat kasus tapi memang codingnya harus beres dulu gitu ada pertanyaan belum enggak silahkan belum belum ada oke kalau belum ada baik kita sebelum masuk diskusi sebelum masuk kalian berdiskusi Riam sekarang kita akan main dulu sebentar di kahut 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 mana kahut saya oke ini si kahut oke jadi permainan kahut itu jadi gini kita ini dulu ya kita coba ini contohnya aja sih contohnya aja bukan ini yang mau kita main kita main kan yang lain oh salah 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 takut 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 misalnya takut ya bisa enggak kalau kemarin saya coba bisa jadi dia itu pilihannya bukannya 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 mana ya jangan mainnya itu doang pitch jadi kalian boleh buka kahut kahut dot kahut dot it kahut titik it set kahut dot it begitu ya kalau udah dibuka kita coba dulu simulasi masukin nomor ini angka pinnya 695 tuh masuk masukin kahut titik it masukin pinnya 6950329 oke sudah ada masih nah nanti kalau sudah masuk aduh wajah tampan aduh mak halal mak oke ya misalnya cukup cukup deh kita coba start ya kita coba start ini jadi pertanyaannya ada di tempat saya ini pertanyaannya ada di tempat saya di tempat kalian itu hanya ada gambar-gambar ada warna merah biru kuning hijau kalau menurut kalian itu yang mana yang benar kalian pilih kalau misalnya menurut kalian spider yang benar kalian klik warna merah disana waktunya disini ada ya ampun lama banget begitu ada 36 35 waktunya mundur begitu jadi yang di tempat kalian itu cuma ada apa sih warna 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 ininya aja warna merah biru kuning hijau gitu ada gak ada pertanyaannya pertanyaannya lihat di tempat saya begitu oke sudah pada pilih belum ada yang benar gitu ya nanti lanjut lagi ada nilainya aduh Aji tampan lanjut nah kayak gitu ya oke matiinnya di close aja ya kali ya ini gitu pokoknya mainnya oke siap semuanya ikut ya ini gamesnya bukan perkelompok tapi semuanya bareng-bareng siap kita mulai ya tetap di kahut dan it tapi pinnya nanti yang berbeda ya kalau tadi pin yang tadi nah sekarang pin ini oke tuh pinnya silakan masuk ya maaf ya masuk dulu ada lagunya ada lagunya oke 19 C udah yang C tuh siapa tuh yang C jangan C dong A gitu ini orang berapa 32 oke kita tunggu 21 munjut 22 munjut tadi aja tampan demi tampan lagi sekarang oke baiklah murid ibu iya kalau di kelas saya murid saya kalau di luar saya gak tau ya oke lanjut tunggu sebentar sambil saya ngecas laptopnya udah mungkin sebentar ya oke sampai oke iya ano k ap iya l estate sub indo nge tot jadi soalnya nanti ada yang kayak notasi-notasi ada ada yang penunggu zoom ya ampun zoom aja sekarang udah punya penunggu udah belum masih ada lagi gak ini 32 ini 25 ya 26 kita tunggu 1 menit lagi ya selamat menikmati 59 nah lagi udah miss i30 ada lagi enggak nanti kalian lihat soalnya di saya ya di share screen saya sebab di kalian gak ada soalnya di kalian cuma ada udah kali ya kita mulai aja ya kita mulai start oke kita start ya apakah nama notasi berikut ini pada spensil gram apa ini ini harus seru ini harus seru 8, 7, 6 5, 4 3 2, 1 oke waktunya habis ya 28 orang yang menjawab biru aktor yang benar aktor ya oke zoom ini apa bawa itu tadi kita lanjut ya yang benar aktor ya next penunggu zoom nih keren penunggu zoom oke next soal kedua nama notasi berikut pada spensil gram sama lihat notasinya terus terus ya hati-hati oke yang benar lifeline ya lifeline kalau objek itu yang atasnya aja kalau ada garisnya itu lifeline yang ada garisnya itu pakai lifeline next wih maaf ya menunggu zoom next ya oke soal ketiga apa nih yang ada di spens kotak ini yang ada di spens kotak panjang eh 77 amat amat mama amat tidur oke activation ya bukan boundary jadi dalam spens kan gak ada boundary ya kan di scan gak ada boundary dia aja adalah activation dia nanti activationnya yang untuk di dalam objeknya itu di dalam objek lifeline-nya itu oke lanjut next jalan-nya next ya selamat ya selamat ya untuk mumut is the higher climber wih mumut next 4 ya Allah 60 1 apa ini Kelas diagram Dalam kelas diagram ya Eh tidur lah nungguin Gak seru lah Gak apa-apa lah Oke kelas ya Itu adalah kelas Yang bentuknya kayak gitu kelas Kalau objek gak ada ininya Gitu Atribut ya ada atributnya doang Kan bentuknya juga ada Ini kalau misalnya Ada tiga garis kayak gitu Itu adalah kelas Oke next Next lanjut Jangan-jangan Apa ini Dalam kelas diagram Komposit, relasi, asosiasi, agregasi Jawabannya adalah agregasi Kalau komposit itu yang full Oke lanjut Oke Kombo berikan tiga pilihan ya Oke next Jadi dia berdasarkan waktu cepat-cepatan juga Itu kalau cepat benar Nah apa ini Ya komposit ya Saya kasih peluasan tadi Yang full hitamnya itu komposit Oke next Dayat pertama Ini mengejar nih penunggu zoom Baik Tujuh Adalah pengertian dari Ini pengertian Bukan gak ada gambarnya Menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem Apa itu Antar objek ya Ya Sequence diagram Sequence diagram menggambarkan objek Interaksi objek yang ada di dalam Ya Kalau Pun dia ada luar sistemnya Itu adalah aktornya Next Ya Naman Nazila Ya Oh ya Sembar Delapan Ada dua dimensi Apa dimensi apa Siang dan malam Atau ruang dan waktu Atau horizontal dan vertikal Apa semuanya salah Ya Horizontal Vertikal Redis yang udah malam Udah pusing banget kayaknya tuh Jadi dia ada horizontal ya Ada horizontal ya Ada horizontal ya Objek-objeknya Vertikal itulah Apa Activationnya itu Ya Ada dua Oke Next Sembilan Tiga pokok Area pokok Kecuali Plus Tiga area pokok Kecuali Satu Oke Iya Speculi hubungan Jadi tinggalnya nama kelas Attribute method Begitu ya Oke Asik Nah sama Itu tetap Next Plus adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah Jadi apa dia kalau diinstansiasi Jadi hubungan asosiasi objek atau kalau di kelas lain Oke Jawabannya adalah menjadi objek Ketika kelas diinstansiasi Dia akan menjadi objek Oke Lihat podiumnya Run Ceyi Siapa itu Jihad Baik Selamat Run up upnya ada Jia sama Dayat Selamat kepada pemenang Nanti Hadiahnya itu bisa nita sama orang tuanya masing-masing ya Oke Apa ini next Oke Kalau begitu Cukup ya Itu adalah main-main sama kahut Asik ya Kayaknya ya Lebih asik Pakai kahut Tapi itu tadi Kalau biasa Kalau kahut itu mah Ada versinya juga sih Ada versi 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 Berbayarnya Jadi Saya kan ngambilnya yang Yang free Free itu terbatas Jadi Gamesnya itu cuman Apa Aktif dua hari Apa gimana Saya juga Nggak itu Oke lah Itulah si kahut Asik juga mainnya Baik Nah sekarang Udah asik-asik main Kita asik juga dong Bikin kelas Eh kelas lagi Bikin sprints Eh Saya buka Baik Sini Saya buka Bikinnya Saya udah persiapkan Jadi Jadi disini Kodenya Ini kan saya bilang Tadi kita berdasar Kode Kode Sebentar ya Saya lagi copy Ininya dulu Kasusnya Ini Kopinya Sebentar Ini Kalau Bagi yang mungkin Belum punya NetBeans Tapi kalau yang Mau punya NetBeans Mau download Juga boleh Ini Kalau itu di Google Doc Kalau ini RAR nya Boleh di download Jadi bebas lah Kalau nggak mau download Jadi disini Berdasarkan Tempe Yang kemarin Saya menyiapkan Cuman Ini doang Sangat sederhana Sangat sederhana Sekali Jadi mulai Dari login Loginnya Sebenarnya Sama-sama Yang Kayak Si Akat Tadi Ini contoh Tapi saya Ubah aja Dari Tentek Terus Loginnya Sama Terus Loginnya Sama Seperti yang Tadi Nggak ada Beda Menform Tapi ketika Dia login Ketika dia login Sudah login Masuk ke dalam Menform Menform Tadi kosong Saya tambahkan Di dalam Menform Ini Anggap aja Yang login Itu adalah Pemilik Toko Ketika Pemilik Toko masuk Dia bisa melihat Laporan harian Bisa melihat Laporan harian Ini adalah Formnya Untuk Menformnya Framenya Di dalam Frame ini Ada Bisa masukin Tanggal-tanggalnya Diketik manual Saya cuma Sangat sederhana Sekali Tadi Coba-coba Klik Tombol cari Nah di dalam Sini Ada Klik Tombol cari Ada 2 metod Sebenarnya Metod pertama Adalah tampil Sama J button Tampilnya itu Pura-puranya Itu mau di print Tapi saya Nggak nyediain juga Jadi saya Cuma sistem Outprint aja Yang penting Ini mau di print Ngaporannya Terus Ini J button 1 Itu untuk Yang cari J button 1 Itu yang cari Jadi ketika Klik tombol cari Maka dia akan Lakukan ini Ini ya Ini J button 1 Ini mainnya Nggak usah Dikedulikan Karena dia Pada saat Formnya hidup Dia aktif Ini Nah kemudian Ada kelas lagi Yaitu membuat Laporan Membuat Laporan Ini adalah Sebagai Controller Saya buat C Jadi disini Lihat Laporan Harian Misalnya Ada lihat Laporan Bulanan Tahunan Nantinya Saya dimana Disini Cuma bikin Yang untuk Harian Aja Anggap Aja Jadi Saya Equalskan Aja Kalau dia Masukin Tanggal 31 Agustus 2021 Dia akan Kesini Melakukan Melakukan Ini Melakukan Proses Ini Kemudian Melakukan Proses Ini Kalau misalnya Ada Ini kalau Nggak ada Tanggalnya itu Pada tanggal tersebut Belum ada Misalnya Kalian masukin 12 Agustus Nggak ada Dianggap Aja Nggak ada Sudah Ini Untuk Yang Check Controller Kemudian Ini Ada Entity Kurang-kurangnya itu Entity Laporan Harian Jadi Di Entity Ini Saya Saya Sudah Kasih Apa ya Kalau Mau Ngambil ke Database Sebenarnya Ini Fungsinya Mau nanti Ngambil ke Database Saya Emang Lagi-lagi Nggak pakai Database Cuma Ini Aja Anggap Aja Dilahnya Sepian Pempeknya Ini Terus Jumlahnya Sudah Ditentuin Sudah Pokoknya Di sini Cuma ada Setter Giter Gitu Doang Ya Jadi Ini Kasusnya Kalau Misalnya Saya Jalankan Saya Pindahin Dulu Saya Jalankan Kurang-kurangnya Itu Kayak Gini Saya Jalankan Di Ini Saya Mulai Dari Ini Misalnya Misalnya Admin Passwordnya Juga Admin Terus Saya Klik Toglogin Dia Tampilnya Kesini Tuh Selamat Datang Selamat Datang Masukkan Mas 31 31 21 21 Agustus Saya Kopas Sini 21 Kopas Oke Cari Maka Tampilnya Tampilnya Itu Di Tampilnya Itu Maksudnya Mau Diprint Saya Tampilkan Kesini Sini Sini Out Print Biasa Jadi Begini Begini Kita Ulang Kita Ulang Biar Enak Kita Form Login Kita run Admin Masukin Admin Terus Login Masukin Tanggal Maka Dia Tampil Disini Borok-puranya Dia Ngeprint Atau Ke PDF Atau Ke Excel Anggap Jadi Saya Cuma Tampilkan Gini Aja Biar Menampilkan Oh Ini Ada Hasilnya Kalau Misalnya Dia Salah Masukin Aneh Untuk Tanggal Ini Belum Ada Dibuatnya Kayak Gitu Doang Begitu Itu Cara Kerja Di Program Jadi Seperti Biasa Silahkan Nanti Kalian Buat Di Oh Ya Di Ini Draw I.O Biasa Bikin Sequence Itu Di Draw I.O Draw I.O Saya Kopikan Dulu Link-link Ada Pertanyaan Dulu Nggak Dari Apa Yang Harus Dikerjakan Ini Bingung Berapa Kelompok 32 6 Kelompok Aja Cukup Ada Yang Lebih Jadi Buatlah Sequence Login Nggak Usah Dibuat Sequence Untuk Menampilkan Laporan Itu Aja Jadi Sequence Hanya Untuk Yang Laporan Saja Ada Yang Mau Ditanya Nggak Jadi Sequence Satu Aja Sequence Untuk Menampilkan Laporan Atau Menampilkan Laporan Laporan Ke Si Pemilik Toko Untuk Loginnya Nggak Usah Loginnya Tadi Sudah Dikasih Contoh Untuk Sequence Loginnya Oke Jadi Sudah 6 Kelompok Nanti Saya Bukakan Breakout Room Saya Oke Di sini Berarti 6 Kelompok 6 Breakout Room Saya Buka Waktunya Yang Sekarang 30 Menit 30 Menit 30 Menit Ya udah 30 Menit Aja Waktunya 30 Menit 30 Menit Itu Berarti Sampai Jam 6 Nah Berarti Nanti Pada saat Langsung Istirahat Berarti Istirahat Nanti Setengah 7 Berarti Kita Saya Nggak Buka Breakout Lagi Setengah 7 Langsung Kita Bahas Gitu Ketika Masuk Setengah 7 Kita Langsung Membahas Hasil Dari Sequence Nanti Setelah Bahas Baru Kita Bikin Class Begitu Oke Saya Open Jadi Nanti Pas Jam 6 Itu Silahkan Istirahat Langsung Gak Usah Izin Lagi Langsung Boleh Istirahat Tapi Kerjakan Dulu 30 Menit Karena Nanti Jam Setengah 7 Kita Langsung Masuk Enggak Lagi Buka Breakout Langsung Kerjakan Langsung Kerjakan Langsung Bahas Oke Oke Sudah Nah Silahkan Oke Masuk Gak 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 T Keller Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Share screen. Oke, ini saya coba tambahannya kita buat sama-sama. Di sini, saya pre-create aja dah. Berdasarkan kasusnya ya, kasusnya silahkan nanti dibaca sendiri. Oke, saya rulet juga nih. Jadi, kita mau melihat laporan tadi ya. Melihat laporan itu, kita lihat berdasarkan, berarti dari mainformnya. Kalau klik, klik apa tadi, klik yang ditampilan, biar sekalian aja dah. Nah, gitu. Saya buka yang di kodenya. Nah, ini berarti kita mulai cari yang di sini kan. Kita mulai, ketika tombol ini di klik, maka dia baru akan menampilkan laporan. Begitu ya. Nah, sekarang kita mulai dari aktor. Berarti kita cari aktor. aktornya yang ada yang lainnya ada enggak ya. Kalau nanti kita garisin aja. Sudah, aktor. Aktornya di form apa ini? Form kelas apa ini? Kelasnya mainform. Oke, kita tarik mainform. Oh, ini general. Mudah-mudahan ada aktor. Nah, benar kan? Salah saya. Bukan. Nah, ini yang ada lifeline-nya. Terus ada mainform ya. Mainform, mainform. Ini ya, berarti. Kita ganti nama. Nah, dia mainform. Begitu. Kelihatan enggak sih? Oke, gitu. Kemudian pada saat klik tombol ini tadi kan, dia baru membentuk ke mainform. Jadi, klik tombolnya J action 1 perform. Kita copy. Kita ambil garis mana. Message ya. Message. Ini lifeline, eh, activation-nya. Saya tambahkan. Terlalu. Nah, begitu. Kemudian dia mulai activation di sini berarti ya. Oke. Nah, dispatch-nya kita ganti nanti. Klik dua kali. Bisa enggak diganti? Dispatch-nya tetap. Saya kemarin bikinnya bukan pakai ini. Makanya saya kagok juga. Mana ya? Mana ya? Jadi, udah. Garis biasa aja. Nah, ini udah. Itu ya. Kita ganti text-nya. Kita dipindahin. Kita tarik aja biar kelihatan. Tarik atas. Ini kita naikin ke sini. Oke, gitu ya. Oh ya, buka kurung, tutup kurung. Menedakan bahwa dia merekam. Sekarang, dari sini kita lihat apa yang dia kerjakan. Dia ini ngambil kan, string tanggal. Udah ngambil aja. Terus dia membuat C, membuat laporan CM. Berarti ini bikin objek. Bikin objeknya dari kelas C, membuat laporan. Kelas C, membuat laporan. Kita tarik lagi. Jadi, C, membuat laporan. Berarti bikin. Oh, dia. Nge-create ya. Nge-create-nya di situ. Berarti pada saat nge-create di bawah. Nah, begini. Ada enggak kerit? Kerit, 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 kerit. Sudah, kalau enggak ada. Saya tuh suka males. Mari-mari. Nah, begini. Tadi ya. Ini dong, ke atas dia. Gitu ya. Dulu. Kok kamu? Ini nge-create. nge-create. Ya, nge-create. Bisa diubah enggak ya? Putus-putus. Mana putus-putus. Ada enggak? Ya, udah lah. Putus-putus ya. Ininya. Pokoknya kita udah tahu dia nge-create. Terus, sudah bikin create. Ini bikin ya. Ini berarti maksudnya adalah create ini. Kemudian, melihat laporan. Dia manggil metode lihat laporan. Berarti kan? Kita tarik lagi. Berarti dia manggil metode lihat laporan. Kita tambahkan lifeline-nya. Ini ya, dispatch ini ya. Nah, kita copy. Kita kasih text dia di sini. I have a coran. Boleh enggak bu parameternya ditambahin? Ya, enggak apa-apa. Silahkan copy-copy. Parameter tambahkan boleh. Itu kan ada parameternya atau tanggal. Boleh. Terus, dari sini kita klik. Lihat laporan. Nih, lihat laporan berarti ini ya. Oke. Lihat laporan. Di sini ada kondisi. Ada kondisi. Ya, tanggal ini. Kalau enggak, else. Ada, 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 ada. Mana option? Kita nanti aja frame-nya. Oke. Option. Terus. Ini ya, option kan langsung ya. If ya. Terus kita kasih text. Option apa? Kalau tanggal equals. Itu ya. Begitu. Terus, kalau dia benar. Kemudian nanti kita siapkan juga kalau dia salah. Kalau dia salah, di bawah. Kalau dia benar apa? Laporan harian LH. Nge-create lagi berarti. Itu ya. Nge-create lagi. Tapi ingat, di dalam tanda option-nya. Harus, jangan lupa option-nya. Terus, oh. Lupa ganti. C. Pas apa itu? C membuat laporan. Ya. Oke. Terus dia nge-create. Nge-create di sini. Nge-create laporan. Oke. Membuat laporan di sini ya. Nge-create-nya. Titik 2. Jangan lupa di depan. Terus apa nih? Get ya. Set get. Nah, ini set get. Ini turunnya di get. Eh, get. Set get lagi. Gater. Gater doang. Gater doang. Oke. Ini kita anggap get. Berarti dia dari sini manggil kan? Manggil dari sini. Nih. Oh, oh. Oh, oh. Nggak mau pindah. Sebentar. Kita larikan dulu di option. Nah, ini ya. Apa ini? Get tanggal kan? Ke objek, ke metode laporan kan? LH kan? LH ini kan adalah objek. Objek dari laporan harian. Ini laporan harian. Kemudian dia nge-manggil si get tanggal. Get tanggal. Gater. Ingat. Kalian lihat kalau di depannya ini ada variable, berarti dia berupa getter. Kalau kita lihat kan ke sini, dia return. Ada sesuatu yang di return. Beda sama lihat laporan. Lihat laporan tadi poit. Nggak get tang. Nggak ada return-nya. Bukan berupa fungsi. Jadi, nggak perlu ada kembalian nanti. Tapi kalau di seperti ini, ini berupa getter dan ada return. Berarti harus ada yang dikembalikan. Putus-putus return. Begitu. Return-nya bisa diganti nggak? edit data. Edit data ya. Tanggal. Why? Oh, nggak muncul ya. Harusnya sih kalau saya maunya muncul. Edit tile. Bukan. Edit apa? Edit link. Nggak. Coba. Nggak. Yaudah. Pokoknya dia mereturn sesuatu. Harusnya kalau misalnya bisa di-edit, return tanggal. Dikasih apa yang dikembalikan. Return ini. Return tanggal. Terus, balik lagi kan. Habis kan pekerjaan sih ini. Get tanggal. Nama ini ya. Kedua, get nama. Get nama. Gitu juga. Nggak. Nggak dikasih nomor. Nggak dikasih nomor. Jadi, ngikutin, oh ini dulu, oh ini dulu gitu. Ada yang dikasih nomor. Beneran. Pakai nomor. Jadi, satu yang mana. Dua yang mana. Ini ya. Dia mereturn lagi kan tadi. Terus ini. Terus dia return juga. Oke. Di sini tampil. Berarti ke frame. Balik ke frame ini ya. Main form-nya ya. Ini. Kita tarik. Klik yang ikut. Kita naikkan. Berarti dia manggil tampil laporan. Dari sini tadi. Selesaikan. Habis. Jat jumlah. Kemudian, kita lanjutkan dengan mengembalikan ke return ini adalah. Eh, bukan return sih. Apa sih garis ya. Tapi dari sini ke sini. Ini apa nih? Ini gitu. Apa yang dia panggil tampil laporan harian. Teng. Nah. Habis kan? Kita masukkan kembali sih option-nya. Oke. Nah. Begini. Kalau dia salah. Option. Else. Oke. Baru sini. Else. Else-nya apa? Kalau dia else. Oh, ini harusnya dia. Bring backward. Send backward. Ini yang ikut. Else apa? Kasih peringatan kan. Saya stop out print. Salah. System out print. Ini juga sih. Ini berkuat dulu. Saya berkuat. Mau juga lariin dulu. Bikin pusing. Karena kalau saya kesel itu. Bukan ini yang susah. Bukan. Squares-nya. Tapi ngedrag-nedragnya itu. Saya kesel padam. Ngedrag-nedragnya itu. Yang ini. Pindah-pindah. Pindah-pindah. Squares-nya. Kalau tahu. Mudah. Ini kan kayak gini tuh. Oke. Ini ya. Nampak tuh. Return-nya adalah. Oh. Menampilkan warning ya. Error message. Message. Mana enggak tuh tulisannya. Setu. Enggak pakai kacamata. Udah. Baik. Begini. Tasnya kita turunin dikit. Ini option-nya kita masukkan. Backward. Backward. Oke. Sudah. Ini mungkin boleh. Ininya tuh. Kita panjangin dikit ya. Tuh. Panjang. Sudah. Terus ke form kan. Ini main form. Formnya jadi gede amat. Kita panjangin aja. Tinggal. Tuh. Dah. Selesai. ini untuk laporan jadi melalui dari itu tadi ini habis kan, lihat laporan lihat laporan tadi di C membuat laporan kita lihat lagi di apa sih di form yang formnya kan, habis kan, kerjaannya kan selesai, udah, gini doang gitu, ya sekarang kita cek ke masalah iya, lihat laporan apa tadi memang gak kayaknya dimasuk ya tapi ini ya, setter geternya harus diperbuat, dijelaskan ya, kompok dua nah iya ya, setter geternya ya tambahin sedikit lagi nah iya, ini create create udah, masukin tapi di dalam optionnya setter geter, ya else message belum ada laporan, boleh, gak apa-apa ya, udah lumayan ini juga setter geternya jangan lupa, ketinggalan masuk, nomor laporan, lihat laporan C C, 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 C apa sih, C membuat laporan ya, namanya ya bukan metodnya nih bukan namanya bukan metodnya jangan salah aduh, gak kelihatan zoom, zoom, zoom ini belum di dalam option kayaknya, di luar kayaknya laporan harian baru di dalam option dalam pengkondisian C, haa, lihat laporan lihat laporan harian, belum enggak sih, tadi kayaknya banyak yang salah ya disitu benar ya, lihat laporan harian disini, tapi main form ke C C nya melalui laporan hariannya bukan itu meme tampil enggak lagi laporan hariannya bukan laporan harian ini laporan, bukan manggil tapi setter-getter ini ini yang salah, oke ya oke, ini yang punya saya tadi oke, jadi gitu cara bikinnya, gampang kan kalau udah dari kode dari gampang, kode masalah kalau saya, bentar aja jadi udah tau, sebab enak copy paste-copy paste aja ada pertanyaan dulu enggak sampai sini enggak, belum kenapa? jadi bertanya bu boleh kan waktu dimanggil data gate tanggal itu kan, itu kan satu persatu bu kalau misalnya dia dalam bentuk array itu kayak mana bu? maksudnya gimana-gimana? kurang paham? ya misalnya gate tanggal ini ya, itu kan return-nya kan satu-satu bu misalnya kalau return-nya itu dalam bentuk array itu gimana bentuknya? sama, sama return, kasih aja misalnya nama array-nya array satu gitu yaudah kasih array satu sama, kayak gini dong juga sama jadi array kan itu kan sebenarnya array itu disimpan dalam satu variable kan? iya bu iya, sama jadi gak usah bingung sama ya ada lagi belum belum ada oke kalau belum ada lanjut bikin kelas diagram jadi kelasnya kelas diagramnya secara keseluruhan ya kan ada beberapa kelas dari login login tadi sama apa sih sama laporan jadi digabung jadi login tadi ingat kan gampang kok tiga cuma nah sama laporan digabung jadi semua kelas itu semua kode yang sudah saya kasih tadi itu semuanya dibuat ke dalam kelas kemudian hubungkan gitu aja oke paham? saya bukakan kembali breakout room-nya kayaknya waktunya 20 menit cukup ya karena yang login kan udah tinggal nambahin yang kelas itu aja si laporan gitu kalau modi sebentar saya share lagi yang login tadi mana yang login hilang hilang lagi sebentar yang login 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 kelas diagram nah ini dia loginnya login kan cuma kayak gini doang sama tinggal kayak gini doang kan sama tinggal main form-nya kan tadi kosong ini kosong kalian isi terus tambahin kelas apa lagi gitu yang ada sekarang yang ada di itu yang ada di tokonya toko pempe itu sistem itu gitu udah gitu aja jadi boleh lah ini difoto dulu itu dulu segitu dulu gitu terus nanti main form-nya ditambahkan kemudian nyambung ke kelas mana lagi dan ke kelas mana lagi kalau nggak salah dua kelas oke waktunya 20 menit ya 20 menit aja sebenarnya kalau ma'an 15 menit juga cukup 20 menit lah ya sudah 20 menit saya open kan sekarang silahkan join silahkan bikinnya di yang sama ya di tempat yang sama ya to I.O yang sama oke saya bukakan kembali silahkan join kembali kembali Terima kasih. Terima kasih. Oh, salah. Salah share. Saya share semua aja deh. Jadi, ini sudah saya siapkan yang login tadi ya. Login, form login, loginnya, kemudian mainformnya. Mainformnya tadi masih kosong kan. Nah, sekarang berarti kita mulai dari mainformnya ya. Mainform mana mainform? Ini mainform. Lihat, di sini tidak ada atribut. Berarti atributnya nggak ada. Tinggal atributnya saya hapus. Terus, metodnya berarti ya. Nah, metodnya. Kopi. Metod, metod. Ini apa sih? Public. Public benar plusnya. Ini juga koit. Saya enterin aja ya, biar nggak terlalu panjang. Sebenarnya bisa sih. Eh, ya ampun. Kita turunin ke bawah. Nah, begitu. Kemudian metod apa lagi yang ada di sini? Jbutton ya. Private Jbutton. Itu nggak usah. Enter. Minus. Jbutton action perform. Itu adalah void juga. Oke, yang di belakang ini saya lupa tadi. Yang di belakang ini adalah dia kalau void berarti prosedur. Kalau strip fungsi, dia ada apa nilainya yang dikembalikan. Atau integer atau apa. Nanti kita lihat di setter-getter ya. Oke, itu. Habis ya. Ini main ya. Nggak usah diperlu ditambahin mainnya. Nah, kemudian berarti saya buat dulu kelasnya. Nanti deh mau ditambahin yang lain. Kita tambahin dulu kelasnya. Nanti baru kita hubungkan. Terus abis main form. Berarti di sini semuanya harus muncul ya. Form login udah. Login udah. Main form udah. C membuat laporan. C membuat laporan. Dia ada dua. Ini. Terus tanggal laporan. Tanggal laporan dia private. Minus. Tanggal laporan titik dua string ya. Terus apa lagi. Nama. Minus. String. Terus satu lagi. Defend form ini sebenarnya nggak perlu sih. Nggak ada guna juga sih tadi. Saya turunin dulu deh. Apa itu jumlah. Ya udah lah. Kita tambahin juga. Mframe. Nah udah kebetulan ada di situ. Mframe objek. Kelasnya dari main form. Kalau dia menjadi atribut. Terus. apa metodnya. Metodnya ini apa. Public. Public. Titik dua. Point ya. Prosedur kan. Begitu. Ada lagi. Abis metodnya. Ya udah. Cukup. Terus. Apa lagi nih. Apalagi yang terakhir. Laporan harian ya. Laporan harian. Saya tambahkan kembali. Laporan harian. Ini. Laporan harian. Tanggal. Kalau ada isi langsung boleh diisi. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Yes. Eh plus ya. Plus apa itu. Sama ya. Tanggal. Tanggal. Seperti dua string. Tanggal. Plus. Plus. Dua. Seperti dua string. String. Seperti gitu. Terus. Plus juga jumlah. Dua integer. Abis ya. Terus. Apa lagi nih. Oh. Oh iya. Salah. Oke. Sekarang getter setter. Nah. Disini saya contohin satu aja ya. Anggap aja gitu. Public. Get tanggal. Get tanggal itu adalah. Apa sih. Adalah function ya. Fungsi. Berarti yang di-return kan bukan void. Disini kan ada string tuh. Berarti string. Plus set tanggal. Kurung. String. Tanggal. Void. Nah gitu. Ya. Jadi. Kalau dia. Aduh. Kalau dia. Berupa. Fungsi. Yang seperti get tanggal ini. Nilain kembalikan string. Tapi kalau dia berupa. Berupa apa. Prosedur. Dia pakai void. Jadi kelihatan nanti yang mana fungsi. Yang mana prosedur. Oh ini fungsi ada nilai kembalian. Oh ini berupa prosedur. Begitu. Ya. Oke. Sudah. Beres semuanya ya. Kelas. Sekarang kita hubungkan. Tadi dilihat dari ini ya. Dilihat dari. Ini kan sudah terhubung nih. Oh ya. Hubung ininya belum. Main ya. Main tadi ya. Dari login. Dari login. Ke main. Gitu. Terus. Nah dari main form kita lihat ya. Kemana ke. Yang ada tarik garisnya ke C. Membuat laporan. Berarti dari sini. Dari main form. Ke C. Membuat laporan. Terus dari C. Membuat laporan. Ke laporan harian. Capis. Ini. Ke sini. Bagus ya. Oke. Selesai. Itu. Bikin kelas. Gampang. Kalau. Udah ada kode. Jadi. Semua. Kelas yang ada di sini. Munculin dulu. Udah munculin. Baru nanti. Udah munculin. Udah bikin atribut sama metode. Baru nanti. Lihat yang di sequence. Sequence-nya yang mana yang terhubung. Bener gak bu? Yakin gak bu? Iya. Kalau sequence yang bener mah. Yakin-yakin aja. Kelihatan kan tadi. Sequence kita runa-runut satu-satu tuh. Berarti kita lihat aja. Apa yang terhubung. Pasti dia ada hubungan. Nah. Kalau misalnya laporan harian sama mainform ada hubungannya? Gak ada. Kalian lihat. Ada gak dari garis laporan harian ke mainform? Atau dari mainform ke laporan harian? Gak ada kan? Gak pernah muncul kan? Yaudah berarti gak ada hubungan. Gak usah ditarik garis nih. Dari sini ke sini. Gak perlu ditarik garis dari mainform ke laporan harian. Begitu. Sekarang kita lihat punya kalian. Grup. Eh. Ini punya saya. Aku menang dulu. Ini pintar. Garisnya mana? Tambahin. Ya. Ini udah. Ini udah. Ini udah. Udah. Saya terbicara. Tambahin garis. Ini mana? Ini. Ini ke sini ya. Ini ke sini. Garisnya udah benar. Garisnya. Hubungannya. Saya dimarahin. Garisnya apanya garis. Hubungannya ya. Jadi ini agak lebih gampang kan? Oh. Salah. Oke. Bukan ini. Ini ya. Salah ya. Ini nama kelasnya. Jangan lupa. Bukan metodnya. Nama kelasnya. Ini juga salah loh. Ternyata saya cek. Tidak cek. Ini laporan. Begitu ya. Ini mana? Pemlogin. Login. Laporan. Laporan harian kan nama kelasnya. Ya. Diganti. Terus. Apalagi. Pemlogin. Login. Menform. C membuat laporan. Iya. Laporan harian. Iya. Kalau mau dikasih. Kebalik. Kalau mau dikasih. Apa sih? Dikasih. Aduh. Dikasih. Isi. Jadi variable global. Tanggal sama dengan gitu. Tanggal sama dengan 31 Agustus. Titik 2 baru string. Ya. Begitu. Ya. Oke. Beg. Udah pada pintar-pintar. Ada pertanyaan dulu gak sampai sini? Ada pertanyaan? Bu. Udah lapar. Udah malam. Gapan selesainnya, Bu? Ya. Sebentar lagi. Tunggu ya. Ada pertanyaan gak? Belum? Mudah kan? Udah mudah-mudah aja. Susah gitu. Ya. Namanya. Kalau dari kodomo. Kecil lah. Gampang. Oke. Gak ada pertanyaan? Belum ada? Bisa ya? Mudah-mudahan bisa. Yakin saya bisa kalian. Nanti kalau lupa buka aja videonya. Nonton lagi. Gitu. Sebenarnya ada. Oh boleh. 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 Sebenarnya kardinalnya ada sih. Tapi ya karena. Apa ya. Kan susah nanti. Sebenarnya sih nanti bentuknya tuh di objek. Nanti kan kita belum bikin objek. 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 Objek diagram. Kalau misalnya. Bikin objek diagram. Nanti baru kelihatan. Berapa objek yang dihasilkan. Dari satu kelas itu. Baru mudah bikin kardinal. Jadi untuk sekarang. Asosiasi aja dulu. Hubungannya aja dulu. Kardinalnya. Gak usah lah. Hubungannya. Hubungannya asosiasi. Atau. Generalisasi. Atau. Komposit. Kalau komposit kan yang saya jelasin. Yang di itu kemarin. Gitu aja. Nah ini. Kalau mau lihat yang lain tadi. Boleh nanti saya kasih akses. Mau saya copy ya. Saya dapatkan ini. Tapi gak sebagai editor. Nanti kalian ubah-ubah. Saya susah. Mau akses lihat aja ya. Sebentar saya kasih. Dicep. Oh ini dia. Iya. Oke. Nah itu ya. Bisa lihat sendiri nanti. Ada lagi. Silahkan. Sebelum kita tutup. Oke. Sambil nunggu. Ada lagi gak pertanyaan. Oke. Baik. Sambil tutup. Seperti biasa. Saya share polling. Saya launch pollingnya. Kemudian sambil ngisi polling. Sambil ngisi polling. Silahkan buka mentimeter. Mentimeter-nya mana? Yang bagian laporan. Apa ini? Yang bagian laporan bu. Plus harusnya. Iya ya. Yaudah deh nanti diganti. Lupa. Oke baik. Sekarang silahkan buka mentimeter lagi. Oh iya ya. Sorry ya. Ya makasih Lisa udah ngingetin. Harusnya minus ya. Iya. Nanti diganti aja. Kalian ngedit ya sendiri. Oke. Di mentimeter. Silahkan pilih warna kalian setelah perkulihan ini. Apakah jadi hitam? Atau jadi hijau? Atau jadi biru? Atau jadi apa? Jangan tanya saya apa artinya ini semua. Misalnya. Apa sih? Emmerlan. Saya juga gak tahu. Pokoknya warnanya warna ini lah. Ya ayo silahkan diisi. Menjadi warna apa? Hari ini. Setelah perkulihan ini jadinya warna apa? Banyak mau nyakep pink nih. Kenapa? Cewek. Sukanya pink-pink bu. Oke. Sambil ngisi polling. Sambil ngisi menti. Ada yang mau cerita gak? Kenapa pilih warna tersebut? Bisa pilih lagi tuh saya. Ayo. Ada yang mau cerita gak? Kenapa pilih? Misalnya pilih warna hitam. Kenapa? Ada apa dengan warna hitam? Kesukaan. Atau kenapa pilih warna? Ijo. Kenapa pilih warna kuning? Kalau saya emang orangnya gak tahu RGB juga sih. Jadi. Saya juga gak paham ini. Kan RGB-nya beda-beda. Pokoknya tahu ijo, kuning, biru. Gak aja. Ayo. Boleh. Tulis di chatnya boleh. Kenapa pilih? Suka aja bu. Suka aja. Pink. Jangan-jangan ya Mutiara. Ngaku loh. Suka aja. Suka apanya? Suka warnanya? Suka persekuliahannya? Suka apanya? Udah. Yang lain gimana? Kenapa pilih warna itu? Boleh. 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 Pink, Adam, dan Tenang. Dan SpongeBob guna kuning. Suka banget sama SpongeBob. Pink, Adam, dan Tenang. Saya juga suka pink. Owen. Biru, Bo. Karena lagi hujan. Kayaknya Adam pencipta SpongeBob. Biru. Biru karena lagi hujan. Menerangi hari. Cerah ya kalau kuning ya. Lagi ya. Adam suka. Penyuka senja. Oh, bukan penyuka SpongeBob. Tapi penyuka senja. Ada apa dengan senja? Kenapa Adam suka sekali dengan senja? Lagi. 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 Mana biru. Biar jadi kayak Papa Zola yang selalu membela kebenar. Papa Zola mana? Saya nggak tahu. Papa Zola. Saya nggak tahu Papa Zola yang mana. Ayo kasih keterangan nih. Papa Zola apa maksudnya? Warna langit yang cerah. Ia biru ya. Oh, Momoboy. Oh, iya, iya, iya. Momoboy. Baru ingat. Papa Zola. Saya juga suka nonton tuh. Tapi saya emang nggak terlalu ini. Lalu membela kebenaran. Yang ngomongnya agak-agak aneh gitu ya. Momoboy. Beli rumbu. Hari ini hujan terus jadi kuliahnya nggak sejuk. Sejuk apa ngantuk? Anak saya suka nonton. Tapi dia nggak terlalu. Dua-duanya. Dia nggak terlalu. Apa ya? Nggak terlalu fokus nontonnya. Karena dia juga nggak suka. Bobo-boboy. Jadi nonton-nonton sekilas terus dia main. Gitu-gitu. Jadi saya juga nggak ikutan nonton. Kalau Falad dan Niki itu yang di YouTube. Falad-Niki dan Falad. Nah, suka main-main. Jadi saya juga ikutin nonton. Upin-Ipin. Dia suka. Saya ikutin nonton. Kalau Bobo-boboy sebentar-sebentar aja nonton. Jadi saya juga nggak fokus nontonnya. Oke. Sudah. Jadi Papa Zola ya kita. Intinya adalah Papa Zola yang selalu membela kebenaran. Semoga kita selalu membela kebenaran. Selalu membela sesuatu yang benar. Jangan membela sesuatu yang salah. Kalau salah diluruskan, dibenarkan. Begitu ya. Mungkin ya. Oke, baik. Oke. Kita sudah sampai di akhir ya. Sudah penutup. Sudah refresh kembali. Mudah-mudahan. Apa? Setelah selesai perkuliahan ini bisa merefresh kembali otaknya. Bisa cerah kembali walaupun udah malam. Harus tetap semangat menyelesaikan atau melanjutkan ya. Melanjutkan aktivitasnya di malam hari. Dan semangat juga untuk aktivitasnya besok. Begitu. Oke. Mungkin segitu aja. Saya stop dulu ya. Saya munculin ini. Oke, baik. Mungkin segitu aja dari saya untuk hari ini. Terima kasih atas semua partisipasi. Terima kasih atas semua polling yang dikasih. Terima kasih juga atas semua kerjasama kita pada siang, eh siang, sore sampai malam hari ini. Semoga semuanya bisa bermanfaat. Semoga semuanya sehat selalu. Semoga selalu semangat. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Saya close ya. Oke.